Baik, kita tinggalkan kabar emiten Pemirsa, kita akan beralih ke top headline kami. Pada hari ini Pemirsa, di mana aksi penolakan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih terus terjadi di sejumlah daerah. Bahkan hari ini kaum buruh rencananya akan menggelar unjuk rasa di Gedung DPR dan Istana Negara. Aksi penolakan kaum buruh yang tergabung dari sejumlah serikat dan konfederasi buruh terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh DPR pada Senin lalu masih terus berlanjut di sejumlah daerah dan kawasan industri. Selain melakukan aksi mogok kerja, kaum buruh juga menggelar aksi unjuk rasa. Bahkan hari ini kaum akan kembali menggelar aksi turun ke jalan di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara. Di sisi lain, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI akan menempuh jalur hukum dengan menyiapkan draft yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan DPR RI. KSBSI mengaku MK harus melakukan uji materil untuk melihat banyaknya pasal ketenaga kerjaan yang didegradasi dalam Undang-Undang Omnibus Law. KSBSI juga akan melakukan aksi besar nasional pada tanggal 12 hingga 16 Oktober 2020. Demo akan terpusat di 25 provinsi. Sedangkan di Ibu Kota Jakarta akan berlangsung di Istana Negara pada 13 Oktober 2020. Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bukan untuk menyengsarakan rakyat. Sebaliknya, justru akan semakin mempermudah rakyat mendapatkan penghidupan yang layak dan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia menyatakan, hak dan perlindungan upah bagi pekerja atau buruh baik upah minimum provinsi atau UMP serta upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan. Hanya saja, dalam pengaturan upah minimum provinsi akan diatur oleh peraturan pemerintah sesuai inflasi di setiap daerah. Untuk menegaskan bahwa upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan. Undang-Undang Cipta Kerja saya kira akan memberikan dampak yang cukup positif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Kita tahu 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Dengan penyerapan tenaga kerja 97 persen. Kami yakin bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka nanti kemampuan UMKM untuk menyerap lapangan kerja ini akan semakin besar. Jadi bagi kami ini sangat positif. Jadi ini saya kira akan memperkuat UMKM dan kooperasi di Indonesia. Pemerintah pun berharap masyarakat dapat lebih teliti dan tidak terhasut dengan berita hoaks yang beredar mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dari Jakarta, Tim Liputan untuk IDX Channel. Nanti akan kita bahas seperti apa aksi penolakan buru ini yang memang masih berlanjut akan mempengaruhi pergerakan market. Namun pembukaan perdagangan sudah berlangsung waktu menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit. Pemirsa di mana indeks harga saham gabungan dibuka di teritori positif tadi di kisaran 5.018 dan saat ini running di posisi 5.020 atau naik sekitar 0,28 persen. Ada pun saham-saham yang menjadi deretan net foreign buy pemirsa di pasar reguler adalah sahambul atau buwana lintas lautan dengan net foreign buy 21 miliar rupiah. Kemudian ada BBCA, net foreign buy 5,3 miliar rupiah. BBCA juga menguat hari ini. INCO, net foreign buy 540 juta rupiah. Kemudian UNTR masuk kategori net foreign buy 488 juta rupiah. Itu dia deretan saham-saham yang menjadi kategori net foreign buy pada pagi hari ini. Kembali berbincang bersama dengan Ibu Rizka. Bu Rizka, bagaimana Anda menanggapi aksi penolakan buru yang masih berlanjut? Apakah market sudah secenderung tidak terlalu menghiraukan terkait dengan demo yang dilakukan menanggapi undang-undang cipta kerja ini sendiri karena lebih melihat ke esensinya bahwa ini akan memberikan keuntungan untuk pasar modal di masa yang akan datang. Dari segi investor kemudian juga pengusaha sehingga demo dinilai tidak akan terlalu berdampak signifikan. Atau seperti apa sebenarnya? Ya, kalau saya melihat bahwa demo ini bisa menjadi sangat signifikan ataupun tidak, itu adalah bagaimana demo ini berlangsung. Jika demo ini mampu misalnya membuat perekonomian dari masing-masing perusahaan terganggu, ini tentunya akan menjadi sebuah katalis negatif untuk indeks sendiri. Tapi sepanjang kita masih lihat demo ini masih kondisional, masih bisa kita tangani dan tidak menimbulkan kerusuhan ataupun menimbulkan efek yang multiplayer efek. Karena juga beberapa pengusaha sudah menyatakan bahwa untuk bagi siapapun yang demo nanti akan diberikan peringatan. Dari situ kita melihat bahwa semoga demo ini juga, demo merupakan hal yang wajar sehingga tidak menimbulkan sebuah kepanikan pada pasar seperti itu, Mbak. Oke, jadi lebih mencermati apakah berlangsung cukup aman, damai, tertib, begitu ya? Ya. Nanti akan kita bahas apa sih rekomendasi saham pilihan dari Ibu Rizka untuk kami sehingga di tengah penguatan indeks harga saham kepungan. Kita harus cedah kembali, Ibu Rizka. Pemirsa kami segera kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.